Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di arena edukasi tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan kali ini kita kembali akan unboxing tapi ini kita unboxing ini hewan baru pertama kali sih ketika unboxing dalam di videokan seperti ini ini hewan mamalia yang sangat lucu dan teman-teman pasti udah tahu dari judulnya ya sugar glider ini ini eh kami unboxing satu aja ya kita hanya unboxing yaitu sugar glider yang head normal nah tips untuk unboxing sugar glider nih temen-temen ya sugar glider itu memang lucu menarik gitu ya bukan hanya untuk penghobi laki-laki aja ya banyak juga para penghobi yang perempuan cewek-cewek itu pada suka dengan sugar glider karena memang bentuknya yang lucu imut kayak boneka bisa bonding ya bisa bonding ya bisa jinak ya ketika owner nya pun apa pemiliknya itu misalnya kalau sudah bonding ya lari aja di dikerja dipanggil bisa datang seperti itu nah tapi tipsnya untuk teman-teman yang mau pelihara sugar glider ini ketika kita mau pelihara sugar glider mau beli sugar glider di orang lain mungkin sugar glider ini jinak dengan orang lain jinak dengan pemilik sebelumnya tapi jangan salah belum tentu sugar glider akan jinak dengan kita pemilik barunya kenapa karena sugar glider ini adalah hewan teritorial jadi dia apa namanya dia kalau keluar dari tempatnya dari daerahnya dia perlu adaptasi yang tidak mudah berbeda dengan reptil ya reptil biawak apa namanya iguana ketika sudah jinak ketika sudah anteng lemot mau dibawa kemana aja mau di handle dengan siapa aja dia tetap akan jinak ya biar biar seperti itu kecuali memang biawak-biawak pohon ya seperti prasinus melinus jobiensis itu memang karakter pohon dia aktif gitu ya atau mungkin karakternya belum jinak masih semi jinak ya itu pemiliknya yang tahu kapan dia akan strike kapan dia akan lawan tapi kalau biawak yang benar-benar udah jinak ya jitot lemot meskipun sebenarnya tidak ada ya dalam dalam reptil jitot lemot ya itu kita pelihara hewan kita pelihara manu hidup kita bukan mainan boneka yang kita ajak main adalah reptil itu tetap jadi tetap hati-hati tapi itu tadi eh biawak iguana ketika dia jinak itu ketika kita handle atau di handle orang lain itu tidak jauh berbeda tapi berbeda karakternya dengan sugar glider ini SG ini sugar glider ini yang pertama selain teritorial dia juga hewan yang koloni dia biasa hidup bersama dengan anggota-anggota yang lainnya ya dengan orang tuanya dengan kakak adiknya dengan sepupunya dengan pak denya buddhnya banyak ya itu kemudian teman-teman mengambil salah satu dari koloninya itu nah otomatis dia biasanya akan tidak suka akan attack akan crabbing bahasanya ya ketika apa kayak dia cucu-cucu apa namanya mengeluarkan suara nah gitu nanti next di video selanjutnya akan kita bahas ya review tentang sugar glider leukistik tapi ini yang kita akan unboxing hanya sugar glider normal head saya lew ya tapi sepertinya sih Oke punya ya dilihat kemarin dari foto-fotonya dan videonya eh kita akhirnya ambil ini Oke kita temen untuk tips membuka atau sebelum unboxing itu tadi ya pesan dari kami kita unboxing masih menggunakan gunting kita akan buka dulu agak-agak deg-degan sejujurnya kan memang eh bukan ahli di mamalia ya cuma hobi aja ya bukan bukan yang Oh ahli banget di mamalia dan juga kita sebenarnya kalau untuk sugar glider sudah sudah lama pernah punya lama ya sudah pernah punya lama sugar glider sudah sedikit banyak tahu lah gimana karakter sugar glider itu ya temen-temen ya sehingga ya disini kami sharing berbagi pengalaman sama temen ini dikirim melalui KIB ya jadi sehari juga kita sampai ini ya dikirim dari gresik teman-teman oke kita buka ya teman-teman semoga oke ini kita pindahin dulu saja kita pindah dulu kita buka hewan lucu yang perlu hati-hati yang ini justru menyeramkan lebih mudah lebih feelnya lebih dapet oh feelnya lebih tenang ketika unboxing video sebelumnya yaitu Blade the Dragon tapi ketika unboxing sugar glider ini memang mental kami tapi nggak apa-apa demi temen-temen kita kita akan tetep coba kita buka ya bismillahirrahmanirrahim Wow bagus nih temen-temen packingnya di dalam masih ada lagi wow wow gembul sekali teman-temen oke dan kira-kira memang biasa baunya memang seperti ini tapi nih gembul sekali temen-temen nih wow gimana yakin nggak mau beli sugar glider wow ini dia betina nah cara membedakan jantan dan betina sugar glider juga cukup gampang temen-temen ya jantan itu biasanya di kepalanya akan ada apa ya pitak potak atau apa ya nah tapi kalau betina itu dia halus mulus terus nanti di di apa ya tuh mau bilang tit itu juga nanti saru gitu ya di kelaminnya nanti berbeda antara jantan sama betina nah teman-teman aduh bismillahirrahmanirrahim ayo nak semoga aman ya teman-teman ya kita 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 coba kita dekati dulu kita dekati dulu ini juga makanannya biasa bubursun teman-teman bubursun rasa pisang atau mau dikasih pisang langsung cemilannya ini bisa jangrek juga bisa kecewa dubia teman-teman yang suka kita yang hobi sugar glider mau pesen kecewa dubia nah kami ready kecewa dubia dari yang baby baby up nah ini ready jangan cocok buat sugar glider gitu ya oke 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 hai 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 oyenayang ya Gedut banget ini teman-teman ya ya teman-teman ini Uh lucu banget teman-teman kalo kita adaptasi dulu karena memang dia biasanya di penciuman yang nanti temen-temen dia akan mengenali dan kita rasakan kita harus dulu ya Bismillah enak ya oke eh kamu cantik teman-teman nih lucu banget tapi dia belum mau keluar ya kita coba keluar yuk kita keluar yuk 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 ayo yuk sini ya keluar yuk teman-teman kalau ada usul ada masukan ada saran buat nama sugar glider si gembul ini ini bisa bisa silahkan di apa namanya digrimaskan ke kami ini mah nih yang malah masih masih aja seperti ini ya enak Aduh kamu ini ah keluar juga yuk ya pinter 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 yuk ayo 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 nah yuk keluar yuk nah yuk pinter yuk yuk pinter yuk pinter sekali ya Muna Aduh akhirnya dia keluar teman-teman hmm hmm eh kamu lucu banget nak sepenuhnya dia lapar teman-teman uh badannya nih teman-teman ya ih 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 lucu banget tuh sugar glider si tupai terbang yang sangat lucu salah satu jenis mamalia yang bisa jadi pilihan teman-teman untuk di pelihara tadi ya dia hewan teritorial biarkan dulu dia beradaptasi biarkan dulu dia apa melihat sekitarnya sambil kita eh apa namanya nih ya sambil kita ah nah kan tiap melengdus-dus supaya dia tahu juga ini saya orang baik oke oke ya kita pertemuan ya oke nah ya Oh ekornya yang panjang saya membuat dia semakin lucu nah ini biasanya disebut untuk badannya yang gendut ini ya biasa disebut obesitas karena memang agak gemuk jadi banyak di Indonesia penghobi sugar glider memang membuat segernya supaya lebih apa namanya lucu geraknya biar apa namanya bisa ini saya lebih takut supaya digigit sugar glider daripada digigit biawak soalnya oh 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 sini nah sini nah gimana teman-teman eh itu hadiah teman-teman sekilas kita unboxing tentang sugar glider Alhamdulillah sudah bisa sampai dengan eh selamat dan dia pup Hai bukan pupaf pipis memang obat memenuhi yang membeli harus kayak gitu emang kalau tidak kembali lagi ya dia harus eh apa nanya kandangnya kebersihan kandangnya harus diperhatikan gitu ya karena dia memang pipisnya cukup bau dia pipisnya cukup bau teman-teman sehingga teman-teman tolong diperhatikan kebersihan kandangnya dikati diberikan pot-pot apa tempatnya itu juga apa namanya juga bagus lah menambah cantik untuk kandang yang sugar glider nya seperti itu makanan hari-harinya bubur sun dan punya juga teman-teman kalau mau beli makanan yang sudah jadi produk-produk olahan untuk sugar glider ya ayam untuk nyastik seperti itu beneran teman-teman ini kalau teman-teman punya dibawa main dibawa jalan-jalan itu lucu banget dia masih agak kagetan teman-teman awasnya jatuh nak nanti nah tuh kan dia masuk kamerah kan lucu bukan mas nak awas nak nanti tidak jatuh nak sini sini itu cemilanya tadi untuk menjaga proteinnya dia biasa dikasih cangrek diberi kecoak dubia kecoak dubia sangat bagus juga buat sugar glider teman-teman jadi buat teman-teman yang kemarin pada banyak yang tanya manfaatnya masih kecoak dubia salah satunya buat cemilan si sugar glider ini sini 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 nah itu teman-teman pembahasan atau unboxing sekilas tentang sugar glider sekembul ini next mungkin di video selanjutnya kita akan buat review ya dengan segera glider lew ya jadi hal ini hanya head lew atau teman-teman perhatikan eh jangan jemping jangan jemping dia punya lompatan yang cukup tinggi teman-teman ya punya lompatan yang cukup tinggi ini kalau lompat ke kamera kan bahaya ya sini aja nak sini sini ya nah ini yang membedakan apa namanya dia normal head lew ya ini kepalanya sudah kelihatan putih seperti itu teman-teman nah ini ini nah ini kalau sugar glider hamil biasa kita sebut IP yang masih kecil berdiri bunyi suara itu masih krebing itu biasa itu kita cek dulu sekalian kesehatannya ya kaki mata nah nah ini Wow 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 kukunya seru teman-teman ya lama kami nggak main dengan sugar glider lama kami tidak melihara kami punya sugar glider mungkin dulu start tahun 2013-an ya jadi lama nggak main sugar glider tapi teman-teman buat pecinta reptil sebaiknya hati-hati jika teman-teman punya reptil punya sugar glider bisa diterkam sama biawa bisa diterkam dengan porosus ya dan yang lainnya untuk hewan-hewan pemakan pemakan daging ya tapi apa namanya ini kecepatan atau jangkauan loncatannya cukup tinggi teman-teman dengan sugar glider ini karena ya memang karena dia si topai terbang Oke itu aja teman-teman pembahasan atau unboxing singkat pembahasan tentang sugar glider buat teman-teman ya yang mau pelihara mau cari surga glider cari dulu cari tahu dulu cara pemeliharaannya bagaimana makanannya setting kandangnya baru pelihara itu ya berkali-kali kami pesan karena dia tetap hewan yang butuh kasih sayang yang yang butuh edukasi yang butuh ilmu cara merawatnya nggak bisa asal-asalan nggak bisa teman-teman punya uang beli terus pelihara beli pelihara terus nggak ada waktu yang paling penting teman-teman cari tahu dulu bagaimana merawatnya dan juga teman-teman sediakan waktu untuk merawat hewan-hewan yang teman-teman teman-teman pelihara tadi nah lucu teman-teman apa temen-teman suka kucing juga nah nih eh si gembul-gembul yang lucu-gembul yang lucu oke terima kasih gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati